Kisah penguasa pedang tanpa batas telah lama menyebar ke seluruh benua selatan, dan semua tiran dari berbagai sekte telah mendengarnya. Bagaimanapun, keberadaan yang telah dibunuh oleh Limitless Sword Lord adalah semua orang dari alam murid Jiwa Roh, dari alam yang sama dengan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikannya. Memikirkan tentang kematian tragis Shen Hong dan tetua Kelansu, Xiao Feng dan Qi San Si ragu-ragu. Orang ini juga tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia dipaksa ke sudut, kemungkinan besar dia akan keluar semua dan dengan paksa membunuh pemimpinnya. Semua orang tampaknya telah menyadari bahwa orang yang disebut Su Yun ini, adalah Su Yun dari keluarga Su, dan juga penguasa pedang tanpa batas yang menyebabkan para penjahat dalam daftar orang yang dicari gemetar ketakutan. Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu? Melihat sikap Su Yun, sepertinya dia ingin bertarung sampai mati bersama kita. Jika kita memaksa bergerak, orang-orang dari Blossom Heart Valley pasti akan membantunya. Saat itu, saat pertarungan dimulai, aku khawatir dia akan mencari kita terlebih dahulu. Xiao Feng berbisik kepada Qi San Si dan Xiang Li. Apa yang Anda takutkan? Kami memiliki begitu banyak ahli di sini, apakah kami perlu takut pada Dewa Pedang tanpa batas kecil? Dia hanya meminjam Heavenly Crystal dan Monarch Occult Force untuk bertukar kekuatan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Kata Qi San Si tidak senang. Heh, kata-kata pemimpin sekte Ki enak didengar, tetapi Anda harus tahu, kami memiliki banyak ahli di sini, dapatkah kami membandingkannya dengan para ahli di puncak Wu Suang Jue? Hari itu, Dewa Pedang tanpa batas telah menerobos masuk ke pertemuan pahlawan, dan di depan semua ahli dari benua selatan, dia secara pribadi telah membunuh Shen Hong dan tetua Klansu. Jika dia bisa membunuh dua kultifator roh jiwa murid dalam keadaan seperti itu, mengapa dia tidak bisa membunuhmu dan aku di sini hari ini? Xiao Feng bertanya. Ketika Qi San Si mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Penatua Xiao, jangan mencoba untuk menakut-nakuti kami. Situasinya berbeda, dan orang yang kami hadapi berbeda. Hari itu di Unique Group, saya mendengar bahwa banyak ahli berjuang untuk Monarch Occult Force, dan situasinya adalah kacau. Tidak ada yang membantu Sekte Pedang Abadi dan keluarga Su, dan itulah mengapa Limitless bisa berhasil. Tapi hari ini, kami memiliki begitu banyak ahli melawan Limitless, bagaimana kami bisa membiarkannya begitu sombong? Semuanya, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita bicarakan setelah kita mendapatkan Heavenly Crystal dan Monarch Occult Force. Siang Li, yang berada di samping, berteriak. Mendengar tentang kristal surgawi dan kekuatan gaib Raja, Qi San Si dan Xiao Feng yang awalnya memiliki ketakutan di mata mereka segera menjadi tidak takut. Tergoda oleh manfaatnya, orang-orang berani seperti langit. Apalagi masa kini berbeda dengan masa lalu. Selanjutnya, para tetua dan ahli dari tiga sekte ada di sini. Dari segi jumlah ahli, mereka tidak kalah dengan Peerless Society. Mengapa mereka memiliki keraguan? Melihat mata ketiga orang di hadapannya terbakar oleh gairah, Su Yun mengerti bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Lupakan saja, jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah mengulur waktu untuk Pil King dan yang lainnya. Setelah luka King R sembuh, dia akan segera meninggalkan Blossom Heart Valley. Jika tidak, hanya akan ada lebih banyak orang yang mencari masalah, dan Blossom Heart Valley akan terlibat. Su Yun. Saat ini, Siang Li berteriak. Meskipun Anda adalah penguasa pedang tanpa batas, meskipun Anda telah secara berurutan membunuh beberapa pembudidaya murid jiwa roh, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Sekarang ada desas-desus bahwa Anda berkolusi dengan setan roh, untuk mengklarifikasi kebenaran, untuk melindungi jalan lurus dan kedamaian benua langit bela diri, kamu harus ikut dengan kami. Dengan begitu, kamu bisa membersihkan namamu, kan? Pergi bersamamu. Kemana kamu pergi? Bekerja sama dengan penyelidikan kami dan cari tahu apakah Anda benar-benar berkolusi dengan iblis. Jika tidak, kami secara alami akan membebaskan Anda. Apakah kamu pikir aku anak berusia tiga tahun? Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin menyelidiki, biarkan aku bekerja sama dengan orang-orang dari Blossom Heart Valley. Mereka juga orang-orang yang salah, mengapa mereka tidak bisa menyelidikinya? Itu tidak sama, mereka memiliki hubungan dekat denganmu, bagaimana mereka bisa menyelidikimu. Siang Li segera berkata. Tetapi di detik berikutnya, dia mendengar teriakan, Istana Dewa Tiga Benda. Apa maksudmu? Apakah Anda pikir kami adalah spirit demons juga? Bagus, bagus. Istana Dewa Tiga item Anda benar-benar kuat. Saya akan melaporkan ini kenyonya lembah, saya harap dia tidak akan memutuskan hubungan dengan Anda karena ini. Teriak Gui Mojue dengan marah. Mendengar itu, wajah Siang Li berubah. Dia memandang Suyun, dan tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Suyun. Gui Mojue, Siang Li tidak mencurigai lembahmu. Jangan salah paham. Kaulah yang mengatakan kata-kata jahat itu, bagaimana aku bisa salah dengar? Ini. Memperoleh harta adalah satu hal, tetapi hubungan antar sekte tidak dapat dihancurkan. Siang Li tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada hari di mana sekte tidak akan mengemis di lembah hati mekar. Gui Mojue, Suyun, jangan ganti topik. Hari ini, saya hanya akan mengatakan satu hal lagi, Suyun. Apakah Anda ikut dengan kami atau tidak? Kisansi berteriak. Aku tidak. Suyun tidak berbicara lagi, dia berjalan mendekat dan mengambil kedua pedang di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Sikapnya pantang menyerah. Kamu mencari kematian. Kisansi sangat marah, dan segera melompat keluar, ingin bergerak. Semua orang sekte batu berwarna menjadi gelisah, dan ingin bergegas maju. Pertempuran besar akan meletus. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan cemas terdengar. Siang Li dan yang lainnya mendongak, untuk melihat beberapa sosok terbang, langsung mendarat di antara kedua pihak. Semua ki mereka sangat kuat, semuanya adalah pembudidaya murid Jiwa Roh, dan ada tiga dari mereka, seorang wanita tua dan dua pria parubaya. Wanita tua itu mengenakan jubah ungu, memegang tongkat, dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Ketika dia muncul, banyak orang mengenalinya. Nyonya bintang ungu. Kepala Akademi Madame Purple Star dari Mystical Mountain Reng, seorang penggarap roh yang berpengalaman, keberadaan yang kuat yang akan melangkah ke alam bintang roh. Kisansi, Xiao Feng dan yang lainnya yang hadir semuanya menggigil. Meskipun keberadaan seperti itu juga ada di ranah murid Jiwa Roh, mereka bertiga hanya berada di tahap kelima kultivasi, bagaimana mereka bisa bertarung melawan ahli murid Jiwa Roh tahap ke-10. Dan dua lainnya bukan orang biasa, di pinggang mereka tergantung piringan batu yang sama, di piring itu terukir kata, mu, yang besar, kekuatan Spirit Soul Stone yang padat bocor dari tubuh mereka. Keluarga mu, keluarga aristokrat Spirit Soul Stone pegunungan mistik. Orang lain berseru. Suara mendesing. Saat itu, sejumlah besar ahli dari Akademi Bintang Ungu dan keluarga mu bergegas keluar dari jalan utama. Ada hampir seribu dari mereka. Ketika mereka tiba, mereka berkerumun di sekitar Madame Purple Star dan dua ahli Spirit Soul di Sciple. Seekor binatang bertanduk ungu menggendong seorang pemuda dan bergegas mendekat. Itu adalah Mu Feng. Y.R.T.Here. Su Yun was startled. The people from the Purple Star Academy and the Mu family were set in, blocking the way, passing the colored rucksack, three items deity palace and smokey wind valley. The situation immediately changed. Madame Purple Star was surrounded by the crowd, and followed Mu Feng who flipped over and sat forward. The two of them glared hatefully, starring at Xiao Feng, Ki San Si and the rest, they're expression su len. You so call it right as sex, what's the difference between you and the demons? Sanctimonious people, obviously after the Lord's treasures, but using the demons as an excuse to cause trouble. Ham, today, Madame Purple Star will lay away my words here. Who fergus against the Lord is going against my Purple Star Academy. Madame Purple Star dengan keras memukulkan tongkatnya ke tanah, dan berteriak dengan marah. Saya Mu Feng, dari keluargamu Mystical Mountain Rang, mewakili keluargamu untuk mengumumkan, siapapun yang ingin mempersulit Lord Limitless, akan melawan keluargamu saya. Keluargamu tidak akan beristirahat sampai dia mati. Mu Feng juga berbicara. Keduanya berdiri teguh, dengan kata-kata mereka, situasi berubah dalam sekejap. Mereka bertiga tidak berbicara. Gui Mojue sangat gembira, dan dengan cemas membungkuk pada mereka berdua. Agar kalian berdua datang tepat waktu untuk membantu, Gui Mojue sangat berterima kasih. Tuan Gui terlalu sopan. Lord Swat menyelamatkan hidup kami sebelumnya, kami mendengar berita beberapa hari yang lalu, dan khawatir Lord Swat akan menyebabkan masalah, jadi kami bergegas dari Mystical Mountain Rang untuk membantu Lord Swat, pada akhirnya, kami datang tepat waktu, itu belum terlambat. Mu Feng tertawa. Terima kasih. Kali ini, Su Yun yang angkat bicara. Madame Purple Star dan Mu Feng sama-sama membungkuk pada Su Yun, tapi tidak mengatakan apapun. Sekarang Akademi Bintang Ungu dan Keluargamu telah muncul, bersama dengan Blossom Heart Valley, Colored Rocksack, Smoky Wind Valley dan Three Items Dirty Palace tidak akan bisa mengguncang mereka. Ketiga sekte itu bukan sekte besar, menekan lembah hati bunga tiga lawan satu bukanlah masalah, tapi sekarang berbeda. Akademi Bintang Ungu dan Keluargamu adalah kekuatan teratas di Pegunungan Mystic, dan mereka tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Wajah Xiao Feng dan yang lainnya sangat jelek, menatap Su Yun yang sangat terlindungi, beberapa dari mereka dengan cepat bertukar pandang. Apa yang kita lakukan? Dua pemimpin sekte, sekarang Su Yun dilindungi, kita tidak bisa merebutnya. Xiao Feng bertanya. Aku menyuruh kalian untuk memaksa masuk, tapi kalian ragu-ragu, dan berbicara omong kosong dengan Su Yun, sekarang, kalian tidak punya kesempatan. Siang Li dengan marah mendengus. Mendesah. Kisansi tidak tahu harus berkata apa, dia menghela nafas berat, dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Jangan bilang kita akan kembali begitu saja. Jika kita pergi begitu saja, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia di masa depan? Bahan tertawaan. Jika Anda tidak pergi sekarang, jangan bilang Anda ingin bertarung dengan mereka. Kekuatan Purple Star Academy tidak bisa diremehkan, siapa di antara kalian yang bisa melawan nenek tua Madame Purple Star itu. Ini. Jika kita terus menemui jalan buntu, tidak akan ada hasil, ayo mundur, setidaknya kita bisa menstabilkan hubungan kita dengan Blossom Heart Valley. Jika kita teruskan, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu, dan kita harus memutuskan hubungan kita dengan Blossom Heart Valley. Beberapa dari mereka berdiskusi, semua wajah mereka suram. Tak terbatas. Anda berkolusi dengan setan. Anda telah merusak benua bela diri langit. Setiap orang memiliki hak untuk menghukum Anda. Hari ini adalah hari kematianmu. Tepat pada saat ini, suara nyaring bergema. Setelah itu, beberapa sosok terbang. Mereka bertiga yang masih ragu mendongak, dan langsung tertegun. Wakil Master Pavilion Pavilion Hati Tanpa Henti, Wang Xianming. Orang-orang Pavilion Hati Tanpa Henti ada di sini. Semua orang berseru. Tuan tanpa batas, meskipun kami telah berpapasan sebelumnya, tetapi ada desas-desus bahwa Anda berkolusi dengan iblis. Di sini, saya harap Anda dapat memberi kami jawaban. Teriakan keluar lagi, sekelompok orang berjalan mendekat, jumlah mereka yang sangat banyak berjumlah ratusan, semuanya mengenakan jubah merah menyala, seluruh tubuh mereka melepaskan Scarlett Starkey. Mengeluarkan orang-orang sekte api. Apakah itu penatua klan Agung Yang Gu? Saya mendengar bahwa Scarlett Starkey-nya sangat padat, dan dapat melelehkan baja, kekuatannya sangat menakutkan. Aku tidak pernah menyangka kedua sekte itu juga akan datang. Para ahli dari tiga sekte besar sedang berdiskusi. Mata Xiao Feng dan yang lainnya berbinar. Kedua sekte itu juga ada di sini. Mungkin, kita bisa bergandengan tangan dengan mereka. Xiao Feng dengan cemas berkata kepada dua orang di sampingnya. Mendengar itu, Ki San Si terkejut, lalu bagaimana kita membagi harta? Ayo ambil hartanya dulu, kita bisa berdiskusi tentang membaginya di masa depan. Baiklah. Semua orang menganggupkan kepala. Tapi Sisi Blosom Heart Valley, benar-benar berbeda. Gui Mojue yang baru saja menghela nafas lega, langsung tegang lagi. Dia tidak mengharapkan dua sekte lagi untuk datang, dan dia tidak tahu apakah akan ada lebih banyak orang dari sekte lain. Apa yang kita lakukan sekarang? Gui Mojue berkata dengan cemas. Gemuruh. Saat itu, langit tiba-tiba mengeluarkan suara rendah dan menindas. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas. 187. Suara gemuruh terus berdering seperti guntur. Orang-orang di bawah semua memandang ke langit. Melihat awan tebal di langit yang luas, sepertinya ada sesuatu yang mengambang. Akhirnya, awan berangsur-angsur terbelah, dan sebagian kecil haluan kapal menembus awan putih, perlahan-lahan menampakkan pegunungan dan sungai. Perlahan-lahan muncul dan terbang. Apakah itu? Kapal berbentuk naga sembilan warna. Orang bermata tajam sudah berteriak ketakutan. Jemaat Sekte Harta Karun. Ini adalah sembilan perahu naga berwarna dari Sekte Harta Karun. Kongregasi Sekte Harta Karun ada di sini. Itu pasti untuk pasukan Gaib Raja. Raja Harta Karun Dewa pasti ada di sini untuk kekuatan Gaib Raja. Segala macam teriakan dan teriakan terdengar tanpa henti, sorakan tidak berhenti, karena kemunculan tiba-tiba dari Kongregasi Sekte Harta Karun, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Ini buruk. Kedatangan Exuding Fire Sekte dan Relenless Harp Pavilion sudah memusingkan, saya tidak berharap orang-orang Dewa Harta Karun datang juga. Wajah Gui Mojue penuh kekhawatiran. Wajah Zixing dan Mu Feng dipenuhi dengan kesungguhan. Tentu saja, Xiao Feng dan yang lainnya juga tidak mudah. Kemunculan Dewa Harta Karun Raja yang tiba-tiba, semua orang tahu motifnya, itu pasti untuk kekuatan Gaib Raja. Karena Limitless telah menggunakan kekuatan bela dirinya untuk secara paksa merebut kekuatan Gaib Raja, kemudian melarikan diri, dan tidak mendapatkan persetujuan dari Raja Harta Karun Dewa. Bagaimana mungkin Raja Harta Karun Dewa membiarkan Su Yun mengambilnya begitu saja? Kapal naga sembilan warna perlahan melayang. Perahu naga raksasa hampir menutupi langit. Ketika mendekati lembah hati mekar, separuh lembah diselimuti bayang-bayang, seolah-olah malam. Aura aneh dan menindas keluar. Murid-murid di dalam dan di luar lembah terkejut dan panik, tidak tahu alasannya. Perahu naga berhenti di udara dan tidak mendarat. Semua orang bernapas dengan cepat. Lusinan sosok tiba-tiba terbang turun dari kapal naga besar, dan salah satunya langsung menuju ke depan kerumunan. Retakan. Sosok itu mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Orang-orang mendonga dan melihat seseorang di kursi roda mendarat di sisi lain. Raja Harta Dewa Dia menatap Su Yun dengan mata berbinar, tanpa ekspresi apapun, hanya kilasan kemarahan di matanya yang bisa memberi orang-orang di sekitarnya suasana hatinya saat ini. Salam Raja Harta Karun Dewa Para tetua dari berbagai klan dan sekte semuanya menangkupkan tinju mereka. Dewa Raja Harta Karun, bagaimana kabarmu? Keberadaan tingkat master sekte dengan santai menyambut mereka. Sama-sama, semuanya. Raja Harta Karun Dewa bahkan tidak melihat orang lain. Setelah dia mendarat, tatapannya terpaku pada Su Yun, dan suaranya menjadi suram. Beberapa hari yang lalu, saya menerima kabar bahwa Wen Wu Ji bersembunyi di lembah hati bunga, jadi saya mengemudikan perahu naga, dan menuju ke sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa rumor itu benar. Tak terbatas. Apakah kamu masih mengingatku? Salam Raja Harta Karun Dewa, kata Su Yun dengan tenang. Kamu masih tahu bahwa aku adalah Raja Harta Karun Dewa. Raja Harta Karun Dewa mendengus dingin, kamu mengabaikan hukum yang aku tetapkan, mencuri harta dari sekte harta karun milikku, menginjak-injak aturan sekteku, dan mempermalukanku. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan dari Anda. Ambil kembali harta dari kongregasi sekte harta karun kita, kekuatan gaib monarki. Ketika nyonya-nyonya dan yang lainnya mendengarnya, mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, masalah merebut harta itu adalah kesalahan Su Yun. Kekuatan gaib Raja milik Kongregasi Sekte Harta Karun. Mu Feng diam-diam menatap Su Yun, hanya untuk melihat bahwa saat ini, Su Yun melangkah maju dan berjalan menuju depan kerumunan. Para murid Kongregasi Sekte Harta Karun di belakang Raja Harta Karun Dewa secara seragam mengelilinginya, dan mengepung Raja Harta Karun Dewa dengan erat, seolah-olah mereka takut Su Yun akan mendekatinya. Jangan khawatir, kalian semua mundur. Raja Harta Karun Dewa mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Para murid ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih mundur. Su Yun berjalan ke depan, menatap semua orang, dan segera mengejar, dan berbicara. Gatreser King, kamu salah, kekuatan gaib Raja ini sudah menjadi milikku, Su Yun. Sejak kapan itu milik Jemaat Sekte Harta Karun Anda? Mendengar itu, Raja Harta Karun Dewa sangat marah, tidak terbatas, apakah Anda secara terbuka memprovokasi saya? Tentu saja tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan bertanya, bolehkah saya berani bertanya kepada Anda, ketika kami berada di puncak Usuang Jue, apakah Anda masih ingat aturan yang Anda tetapkan? Anda mengatakannya, semua sekte akan bersaing, siapapun yang bisa bertarung sampai akhir, dan menjadi yang terkuat, lalu, siapa yang akan mendapatkan kekuatan gaib Raja? Apakah saya benar? Itu benar. Wajah Raja Harta Karun Dewa menjadi gelap, menurut aturan kompetisi, hanya yang kuat yang bisa mendapatkan hadiah, tapi, kamu tidak. Kenapa aku tidak? Su Yun mengangkat tangannya, menunjuk ke sekelompok orang di depannya dan bertanya, jumlah sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi Monarch Occult Force tidak terhitung jumlahnya. Aku, tak terbatas. Dengan kekuatan satu orang, aku mendapatkan Monarch Occult Force dalam kompetisi mereka. Saya telah melawan mereka, saya telah mengalahkan mereka. Kekuatanku tidak lebih lemah dari mereka, aku tidak menggunakan cara licik apapun. Aku melawan mereka secara langsung. Jangan bilang aku tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Monarch Occult Force. Jangan bilang ini tidak sesuai dengan aturanmu. Su Yun bertanya. Dengan mengatakan itu, Raja Harta Karun Dewa membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dengan sangat cepat, dia pulih dari kata-kata Su Yun yang diambil di luar konteks. Kerusuhan dan persaingan adalah dua hal yang berbeda, kamu tidak dapat menggabungkan keduanya, dan, Raja ini tidak pernah mengakuimu. Awalnya saya berpikir bahwa Raja Harta Karun Dewa adalah orang yang murah hati, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu picik dan penuh perhitungan. Situasi seperti itu sebenarnya adalah kompetisi. Hanya orang terkuat yang bisa mendapatkan Monarch Occult Force, terlepas dari apakah itu kompetisi resmi atau kerusuhan, semuanya sama, tidakkah kamu mengerti? Ini, Raja Harta Karun Dewa mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa Su Yun memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika, kata-katanya bukan tanpa alasan. Saat itu, dalam kekacauan, semua orang menggunakan semua metode mereka, tetapi pada akhirnya, Su Yun berhasil. Harus dikatakan bahwa kekuatan dan keberuntungannya tidak buruk, semua orang berjuang untuk itu, bagaimana mungkin yang lemah bisa merebut harta ini? Melihat Raja Harta Karun Dewa ditahan, Si Yang Li tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan memiliki kesempatan, dan segera berteriak, Su Yun, berhentilah berdali. Kamu makhluk iblis. Membunuh orang dan mencuri harta mereka, melakukan segala macam kejahatan. Pertama Anda dengan kejam membunuh sesepuh klan besar dari sekte pedang abadi, lalu Anda membunuh sesepuh klan besar keluarga Su, metode berdarah dan kejam seperti itu, bagaimana bisa orang biasa lakukan? Itu tidak cukup, kamu bahkan mencuri harta lainnya berkali-kali. Sekarang Anda menghadapi pertanyaan kami, Anda masih mencoba berdalih. Dapat dilihat bahwa Anda bersalah. Anda pasti makhluk iblis. Rekan-rekan kultifator, tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak segera mengikuti saya untuk menangkap makhluk iblis ini? Suara Si Yang Li diperkuat dengan profound spirit ki, suaranya nyaring dan jernih, seperti bel berbunyi ke segala arah. Mendengar teriakan Si Yang Li, Xiao Feng dan Ki San Si langsung mengerti. Ya, Su Yun sangat licik, jahat dan licik. Dia bahkan membunuh bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti itu bukan makhluk iblis? Untuk berurusan dengan makhluk iblis, mengapa kita masih berbicara omong kosong? Ayo bergegas maju dan tangkap dia dulu. Semua orang menyerang bersama, meskipun dia tanpa batas, kita tidak perlu takut. Mengikuti teriakan Xiao Feng dan Ki San Si, orang-orang dari tiga sekte besar semuanya mulai berteriak. Bunuh makhluk iblis itu, bunuh makhluk iblis itu. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Orang-orang dari Exuding Fire Sack dan Relenless Heart Pavilion juga terpengaruh. Mereka mengangkat tangan dan berteriak, sudah berdiri di sisi Ki San Si dan Si Yang Li. Wajah orang-orang Gui Mojue cemberut, mereka sangat marah. Jika Anda ingin memberatkan seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Lebih jauh lagi, tujuan mereka bukanlah Suyun, tapi harta di Suyun. Munculnya Raja Harta Karun Dewa telah memprovokasi Si Yang Li dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menunggu, mereka tidak bisa menunggu lagi. Siapa yang tahu sekte besar apa yang akan muncul? Akankah ada orang yang lebih kuat muncul? Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak akan bisa meminum supnya. Pada Sama seperti semua orang gusar, api biru dan putih terbang keluar dari sisi sekte batu berwarna, langsung menabrak Suyun. Itu bukan teknik mistik tingkat tinggi, kemungkinan besar hanya teknik mistik tingkat hati tingkat tinggi. Tapi, penampilannya, mengumumkan pesan. Lakukan. Am-am-am-am-am. Hampir pada saat yang sama, semua orang menerima pesan, koloret roksak, smokey wind valley dan three items deity palace memimpin, langsung menyerang Suyun. Semua orang mengacungkan senjata mereka, mengaktifkan teknik mistik mereka, tanpa omong kosong, tanpa ragu, mereka dengan ganas menyerbu. Teknik mistis yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyatu menjadi gelombang besar yang menyilaukan, dengan ganas mengalir. Pertempuran hebat benar-benar pecah dalam keadaan seperti itu. Hampir tidak ada proses. Wajah Gui Mojue berubah. Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat berhenti. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Tapi, itu sia-sia. Siang Li dan yang lainnya sudah benar-benar gila, mereka haus akan kristal surgawi, kekuatan gaib raja, batu abadi. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan, mereka tidak bisa hanya melihat kesempatan itu berlalu begitu saja, mereka hanya bisa memberikan segalanya, dan membunuh Suyun terlebih dahulu. Mereka akan membicarakannya setelah mendapatkan harta. Hukum tidak menghukum masa, ada begitu banyak sekte yang berpartisipasi, bahkan jika mereka kurang ajar, akan mudah bagi mereka untuk lolos begitu saja di masa depan. Berengsek. Melihat itu, Nyonya Bintang Ungu dan Mu Feng segera membawa orang-orang mereka ke depan, untuk memblokir orang yang masuk, tapi hanya dengan mereka berdua, itu jelas tidak cukup. Berhenti. Kalian semua berhenti. Gui Mojue berteriak. Orang-orang di Blossom Heart Valley segera menjadi berantakan. Adegan itu sangat eksplosif. Tuan hantu. Teriak Suyun dari sisi lain. Gui Mojue menoleh, hanya untuk melihat wajah Muram Suyun, tatapannya seterah jam pisau. Saat ini, yang disebut aturan sudah tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang dapat menyelesaikan masalah ini sekarang adalah kekuatan. Ayo berjuang. Dengan mengatakan itu, Suyun segera melompat, dan bergegas masuk. Gui Mojue tertegun. Dia tertegun beberapa saat. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam, dan menenangkan hatinya. Apakah ini satu-satunya cara? Dia menghela nafas. Tetua klan Yang Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para murid dari Exuding Fire Sek melihat orang-orang dari Relenless Heart Pavilion bergerak, dan segera bertanya dengan cemas. Suyun memiliki harta karun padanya, mari kita bergerak, bunuh Suyun, dan ambil harta karun itu. Di masa depan, dengan bantuan harta karun ini, sekte api pancaran kita pasti akan menjadi lebih kuat. Kata salah satu tetua klan. Jangan cemas, tunggu dan lihat. Yang Gu side indifferently. Semua orang mengangguk, dan mundur. Dan Raja Harta Karun Dewa melakukan hal yang sama. Meskipun kongregasi sekte harta karun berpengaruh, tetapi tidak ada bedanya dengan Blossom Heart Valley, kultivasi Raja Harta Karun Dewa sangat dalam, tetapi kultivasi para murid tidak tinggi, kekuatan tempur sekte tidak tinggi, dan tidak banyak anggota. Pertarungan seperti itu, mereka tidak akan berpartisipasi, lagi pula, itu hanya harta karun, mereka memiliki lebih banyak lagi. Intensitas dan semangat adegan itu jauh melebihi imajinasi semua orang, beberapa ahli dan elit sekte berkumpul bersama, membunuh dengan gila-gilaan, pemandangan seperti itu, belum lagi wilayahnya, bahkan di seluruh benua selatan, jarang terlihat. Su Yun melompat ke kerumunan, matanya merah, wajahnya seram, memegang kedua pedang, dia bergegas menuju kisansi dan yang lainnya. Kekuatan gaib Raja tidak dapat diserahkan, Kristal Surgawi tidak dapat diserahkan, jika tidak Su Yun tidak akan dapat melindungi King Er, dan tidak akan dapat melawan keluarga Su dan sekte langit yang mendalam. Ini adalah kartu trufnya. Kristal Surgawi telah pulih, paling banyak dia akan memberikan segalanya. Sebelumnya ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia mati, itu bukan hanya ancaman, meskipun dia tidak kuat, itu tidak berarti dia tidak memiliki trik apapun. Dia ingin meminjam kepala orang-orang ini, untuk mengintimidasi mereka yang masih memiliki ide tentang dirinya. Kalian menginginkan Kristal Surgawi, baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Su Yun meraung, dia melompat ke udara, dan meletakkan Heavenly Crystal di dadanya. Pada saat itu, sejumlah besar pola hitam muncul di dadanya. Cahaya aneh bersinar. 188. Mengaktifkan Kristal Surgawi, dia memperkuat saluran kinya dan membuka esensi rohnya. Ki roh mendalamnya meledak seperti gelombang pasang. Pada saat itu, perasaan tergila-gila menyerangnya lagi. Eksistensi yang bahkan tidak berada di ranah murid inti roh, di bawah hasutan harta ini, secara paksa diangkat ke ranah murid jiwa roh atau bahkan lebih tinggi. Aura bergelombang dari tubuhnya menyebar ke segala arah seperti riak, dan semua orang yang menyerangnya ditolak oleh kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul dan jatuh ke tanah. Tidak baik, Su Yun mengaktifkan Kristal Surgawi. Semuanya hati-hati. Ki Sanxi berteriak. Ekspresi semua orang berubah. Siang Li, apakah Anda tidak menginginkan Kristal Surgawi? Bukankah kamu menginginkan Monarch Occult Force? Aku akan memberikannya padamu. Su Yun menggeram. Menginjak Tau San Diep Suot, dia bergegas menuju Siang Li yang berada di belakang kerumunan. Meraih Deat Suot dengan kedua tangan, dia berputar dan menariknya keluar. Dentang. Deat Suot terhunus dengan kilatan yang tidak menyenangkan, Deat Ki yang menyeramkan memenuhi udara. Suot Will yang cemerlang menyerang Siang Li seperti binatang buas. Pedang itu menebas. Seratus pedang berdering serempak saat mereka terbang keluar dari sarungnya. Lapisan demi lapisan pedang diputar, membentuk mulut pedang besar yang menyelimuti Siang Li. Bila pedang itu seperti angin, menyapu ke arah tubuh Siang Li. Setiap inci dagingnya terkorosi oleh kehendak pedang. Su Yun, Anda hanyalah murid perantara roh kecil, namun Anda berani menantang saya. Anda hanya meminjam kekuatan Heavenly Crystal. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Saya adalah wakil pemimpin sekte dari Istana Dewa Tiga Item, bagaimana mungkin saya tidak memiliki harta yang kuat? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang memilikinya? Hari ini, aku akan menunjukkan kehebatanku. Siang Li marah. Menghadapi serangan sengit Su Yun, dia tidak mundur sama sekali. Dia mengeram, melambaikan tangannya, dan bayangan muncul di telapak tangannya, terbang ke langit, lalu turun dari langit, dengan keras menekan Su Yun. Tubuh. Palem pembantai Fajra. Dong. Telapak tangan besar itu jatuh, dan bumi bergetar. Siang Li menoleh, hanya untuk melihat Su Yun menopang pedang kematian dengan satu tangan, ujung pedang mengarah ke atas, menghalangi tapak pembantaian Fajra. Huff. Kilatan dingin melintas di mata Siang Li saat dia menyerbu ke depan. Namun, saat dia bergerak, ratusan pedang terbang tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan mulai menebas dengan liar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti lapisan demi lapisan semprotan lautan, satu demi satu melonjak ke depan. Siang Li melambaikan kedua tangannya dan True Divine Spirit Ki menutupi kedua tangannya. Tangannya sekeras baja dan dia mengayunkannya dengan cepat untuk memblokir pedang yang datang. Sulit baginya untuk bergerak maju dan dia terus mundur. Masing-masing dari seratus pedang ini ganas dan menyedihkan, dan setiap gerakannya menakutkan. Seolah-olah mereka diacungkan oleh tangan orang gila, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Siang Li bertarung dan mundur, memblokir dan melihat, berharap menemukan kesempatan untuk mendekati Su Yun yang berjuang untuk membebaskan diri dari Slater Palem. Seratus pedang ini bukanlah masalah kecil. Tidak hanya Profound Spirit Ki melilit pedang dengan tajam secara tidak normal, itu juga berisi lima atribut utama dari Profound Spirit Ki. Kang Sejati, Matahari Merah, Air Dingin, Angin Cepat, Kehidupan Spiritual. Lima jenis Spirit Ki, dibawah pengaruh Profound Spirit Ki yang unik dari Su Yun, menampilkan kekuatan yang mencengangkan. Siang Li hanya merasa lengannya, yang berkali-kali lebih keras dari baja, sangat kesakitan. Kedua lengannya memiliki sejumlah besar tanda pedang merah dangkal. Sepertinya tidak lama kemudian, kedua lengannya akan dipotong. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Siang Li mengatupkan giginya dan menggeram. Tidak diketahui harta apa yang dia gunakan, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba dilapisi dengan lapisan cahaya emas. Kemudian, dia melepaskan kedua tangannya dan benar-benar menyerah untuk bertahan. Dia langsung bergegas menuju Su Yun. Ding-ding-dang-dang-ding-ding-ding-dang. Seratus pedang dengan gila menghantam tubuhnya, menghasilkan banyak percikan api. Dicampur dengan enam jenis Profound Spirit Ki, itu sebenarnya tidak mampu menembus pertahanannya. Tidak ada yang tahu harta apa yang dimiliki tubuh emas ini, tetapi sebenarnya tidak bisa ditembus. Itu seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Hai. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan mengerang. Dia mendorong Slater Palem menjauh. Tapi saat dia hendak melarikan diri, Siang Li sudah tiba. Su Yun, hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu Anda sakiti. Bahkan jika Anda memiliki kristal surgawi, Anda masih merupakan semut murid perantara roh. Aku akan membunuhmu, seperti menyembeli babi atau anjing. Mata Siang Li benar-benar merah. Dengan teriakan, kedua lengannya jatuh dan menabrak kepala Su Yun. Tidak ada yang bisa mengukur seberapa besar kekuatan mengejutkan yang dibawah sepasang tangan itu ketika mereka jatuh. Tapi Su Yun bisa menilai bahwa serangan ini, bahkan mungkin bisa menghancurkan gunung. Dia tidak bisa menerimanya langsung. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya dan dengan cemas mengelak. Karena dia sedang terburu-buru, dia dalam keadaan menyesal, tapi dia masih bisa mengelak. Kedua tangan Siang Li dengan keras menghancurkan tanah, menyebabkan banyak retakan muncul. Seluruh blosom hard valley bergetar hebat. Orang-orang yang berkelahi semuanya terpengaruh, dan orang-orang yang lebih dekat bahkan lebih terguncang. Sulit untuk bertahan melawan serangan. Riak demi riak energi datang dari tanah. Kecuali kultivasi seseorang mendekati atau lebih tinggi dari Siang Li, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kamu mau lari kemana? Melihat Su Yun mengelak, Siang Li mendengus lagi. Mengangkat kedua tinjunya lagi, dia bergegas maju. Meskipun kekuatannya besar, kecepatannya mencengangkan. Serangan mengerikan seperti itu dilakukan dalam waktu kurang dari satu nafas. Dia dengan cepat menarik kembali serangannya, menstabilkan serangannya dan menyerang lagi. Su Yun tidak bisa mengelak. Di saat putus asa, dia mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dentang. Suara intens bergema. Seluruh tubuh Su Yun dikirim terbang. Ketika dia berada di udara, beberapa ahli dari Istana Dewa Tiga Item yang menatapnya segera bergegas mendekat. Sementara Su Yun tidak stabil, beberapa pedang beterbangan. Am-am-am-am-am. Seratus pedang beterbangan, mengelilingi Su Yun dengan panik. Ujung pedang yang padat itu seperti Dewa Penjaga, memisahkannya dari para ahli dari Istana Dewa Tiga Benda. Teknik mistis semua orang yang terbang menuju Su Yun semuanya diblokir oleh pedang yang berputar. Su Yun tidak terpengaruh sama sekali. Di bawah perlindungan seratus pedang, Su Yun dengan selamat mendarat di tanah. Tapi Siang Li yang berada di atas angin tidak memberi Su Yun kesempatan untuk mengatur nafas. Dia bergegas maju lagi dan meraung, Li Kai, King Zhang. Bunuh orang ini bersamaku. Serang sisi kanannya, jangan tunjukkan belas kasihan, kami tidak akan berhenti sampai dia mati. Iya, pemimpin sekte. Semua orang meraung. Mereka menyerang bersama, menyerang dari depan dan belakang, menyerang dari kedua sisi. Su Yun melepaskan seratus pedang. Menatap dua orang yang masuk, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel tangan. Seratus pedang di sekelilingnya tiba-tiba berdiri, dengan dia sebagai pusatnya, mereka berubah menjadi dinding pedang raksasa. Ujung pedang menembus tanah, menumpuk dan melilitnya. Bagian depan, belakang, kiri dan kanannya benar-benar bertahan. Itu bukan teknik pedang, tapi sebuah pari sederhana. Tapi pedang itu tidak terkalahkan. Dong. Siang Li bergegas maju dan meninju dinding pedang. Seratus pedang bergetar tetapi tidak pecah. Dan Su Yun yang ada di dalam tidak terluka sama sekali. Siang Li menatap Su Yun yang berada beberapa meter jauhnya. Wajahnya mengungkapkan senyum menghina. Kamu ingin hidup hanya dengan mengandalkan ini. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Terima seranganku. Siang Li meraung. Tidak ada yang tahu teknik mistis apa yang dia gunakan. Tinjunya melepaskan lingkaran cahaya merah. Kemudian, dia menumpuk kedua tangannya dan meluruskannya. Kemudian, dia meninju ke arah dinding pedang. Tinjunya yang terkepal erat seperti bintang jatuh di langit malam, mendesing ke arah Su Yun. Kiro ilahi sejati yang padat itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Hanya itu. Serangan yang sangat kuat, Su Yun benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menyentuh cincin hitam pekat di jarinya. Dia menutup matanya dan menggumamkan sesuatu. Ledakan. Seperti guntur yang menghantam gunung, atau ombak yang menghantam karang, suara yang memekakan telinga mengguncang langit. Tinju itu sudah mencapai dinding pedang. Panas terik dari tinju mendarat di bilah pedang. Kiro ilahi sejati yang tak terlukiskan kuat seperti telapak tangan yang kuat, merobek pedang. Yang paling. Yang paling. Yang paling. Yang paling. Sejumlah besar pedang retak, patah, patah, jatuh, dan akhirnya berubah menjadi sinar cahaya. Mereka memasuki sarung pedang dan berhibernasi panjang, menunggu pemulihan mereka. Di sisi lain, dinding pedang megah yang terbentuk dari seratus pedang telah hancur berkeping-keping, dan tidak mungkin lagi untuk melindunginya. Siang Li melihat pemandangan ini. Arogansi dan kebanggaan di matanya semakin kuat. Su Yun. Ini sudah berakhir. Dia tertawa ringan. Kemudian, dengan ekspresi menyeramkan, dia mengayunkan tinjunya dan menyerang lagi. Menabrak. Seluruh dinding pedang hancur. Tinju melewati dinding pedang dan langsung menembus. Dentang. Tinju melewati tubuh Su Yun. Kemudian, fenomena aneh terjadi. Tubuh Su Yun seperti cermin tembaga yang pecah. Dalam sekejap, itu pecah menjadi potongan-potongan kecil dan tersebar di tanah. Apakah ini teknik mistis Mirror Red Flower Water Moon? Siang Li tertegun. Tapi, bukankah teknik mistis ini eksklusif untuk istana bunga cermin? Teknik mistis ini tidak diteruskan ke orang luar. Mengapa Su Yun mengetahuinya? Membelanjakan. Tepat pada saat ini, suara aneh keluar. Ekspresi Siang Li menegang saat dia melihat pecahan-pecahan itu, hanya untuk melihat bahwa semuanya tiba-tiba berubah menjadi cair. Kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, cairan dengan cepat menyebar, naik, memanjang. Dan akhirnya berubah menjadi dinding persegi transparan yang menjulang tinggi dengan langit-langit. Gu-gu-gu-gu. Itu meningkat dengan kecepatan yang sulit bagi orang untuk bereaksi. Siang Li benar-benar terjebak, sulit baginya untuk melarikan diri. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, kata, tahanan, besar akan tercetak di mata mereka. Ini bukan bulan air bunga cermin. Siang Li tiba-tiba bereaksi. Dia dengan cemas melambaikan kedua tinjunya dan dengan keras meninju dinding. Dong. 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 Satu demi satu, suara keras meledak. Tapi, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat menghancurkan tembok itu. Cepat selamatkan pemimpin sekte. Para ahli dari Istana Dewa Tiga Barang semua mengambil harta mereka dan menyerang tembok. Tapi tembok itu sekuat benteng. Mereka tidak dapat memindahkannya sama sekali. Huh. Saat itu, dinding persegi transparan tiba-tiba terbuka. Aliran udara bertiup ke arah mereka. Melihat itu, Siang Li sangat gembira. Dia berpikir bahwa serangannya efektif. Dia dengan cemas terbang dan berusaha melarikan diri dari atas. Tapi saat dia terbang, panah cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit. Panah cahaya terkonsentrasi. Seperti air terjun, mereka jatuh dan menembus dinding ki. Pochi. Sebelum Siang Li bisa melarikan diri dari dinding ki, panah cahaya menembus tubuhnya. Dia jatuh dan menatap tajam ke tanah. Ini adalah, ini adalah keterampilan sempurna sekte panah suci, Meteor Arrow. Madame Purple Star yang masih bertarung dengan Xiao Feng melihat pemandangan yang begitu megah. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak. Apa, sekte panah suci? Sekte panah kuno yang telah menghilang selama seribu tahun. Mengapa, mengapa keterampilan sempurna mereka ada pada orang ini? Jantung orang yang tak terhitung jumlahnya berdetak kencang. Banyak orang tercengang. Di dalam dinding ki, tubuh Siang Li telah ditembus oleh dua panah besar cahaya. Tubuhnya sudah benar-benar busuk, dan tanahnya berlubang. Tidak ada satu tempat pun yang tidak terluka. Adapun Siang Li sendiri, dia sudah mati. Saya adalah saya adalah saya. Hasil. Panah meteor terakhir jatuh dari langit dan mengenai tubuh Siang Li. Saat mendarat, halo itu langsung meledak. Riak menyebar ke segala arah dan meniup dinding ki. Semua orang mundur. Ketika lingkaran cahaya menghilang, mereka melihat lagi. Mereka terkejut menyadari bahwa panah terakhir yang mendarat sebenarnya adalah Su Yun yang hancur berkeping-keping. Jadi ini adalah kekuatan dari skill yang sempurna. 189. Siang Li meninggal dengan mengenaskan, bahkan hampir tidak ada tulangnya yang tersisa. Di tanah yang penuh lubang, hanya terlihat tumpukan daging busuk. Tidak ada yang bisa mengenali bahwa tumpukan daging busuk itu adalah wakil pemimpin sekte tiga item Istana Dewa yang terkenal, Siang Li. Murid Istana Dewa Tiga Barang Tertegun. Semua orang menatap ke sisi lain dengan takjub, tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Mata mereka selebar mata banteng, dan banyak mulut orang ternganga, seolah-olah mereka telah membatu. Bahkan ada orang yang linglung dan mengabaikan serangan lawan, menderita luka berat atau bahkan sekarat. Keheningan singkat muncul dalam adegan yang intens. Itu seperti kobaran api yang disiram dengan seember air dingin. Meski belum padam, api sudah tidak besar lagi. Setelah beberapa lama, semua orang akhirnya sadar kembali. Tetapi pada saat ini, mereka yang ingin menangkap Su Yun sudah gemetar ketakutan, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Seorang murid Jiwa Roh telah jatuh begitu saja. Keberadaan murid Jiwa Roh, bukan murid perantara Roh atau murid inti Roh. Surga, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Su Yun, Su Yun hanya mengandalkan Heavenly Crystal untuk membunuh pemimpin Sekte Siang Li. Ini, ini tidak mungkin. Kekuatan Heavenly Crystal begitu hebat. Mustahil. Orang-orang bergumam. Orang-orang dari Istana Dewa Tiga Barang Gemetar, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Jika pemimpin Sekte meninggal begitu saja, bagaimana Su Yun akan memperlakukan Istana Dewa Tiga Item di masa depan? Aku sudah bilang, Dewa Pedang Tanpa Batas tidak sesederhana itu. Anda tidak akan mendengarkan. Dia membunuh Siang Li dengan begitu mudah. Mungkinkah kita bisa melawannya? Metodenya. Dia pasti telah mencapai alam bintang roh. Dia pasti berada di alam bintang roh. Kisan Si berteriak di bagian atas paru-parunya. Dia saat ini, semangat juangnya telah lama dihancurkan oleh gerakan Su Yun. Ini intimidasi. Kekuatan intimidasi. Mengapa kamu panik? Xiao Feng untuk sementara mundur dengan bantuan artefak transcendentnya. Menekan rasa takut di hatinya, dia mengatupkan giginya dan menatap Madame Purple Star di depannya. Dia meraung, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya jalan keluar. Semua orang dengarkan, gunakan semua kekuatanmu untuk membunuh Su Yun. Untuk jalan lurus. Dipahami. Para elit lemba angin smokey meraung serempak, dan semua bergegas menuju Su Yun. Kamu ingin menyentuh yang mulia pedang? Tanya saya dulu. Nyonya bintang ungu berteriak. Dia melambaikan tangannya dan memanggil senjata sihirnya. Bintang-bintang ungu di langit bergoyang dan menyerang Xiao Feng. Xiao Feng dengan cemas menggunakan hartanya untuk bertahan, tetapi meskipun dia adalah seorang ahli dari alam murid Jiwa Roh, sangat berat baginya untuk bertarung melawan Madame Purple Star, dan sulit baginya untuk bertahan melawannya. Dengan gemuruh, kompas yang dia panggil benar-benar hancur, dan sejumlah besar bintang ungu menabrak tubuh Xiao Feng. Tubuh bengkak Xiao Feng bergetar, dan dia jatuh ke belakang, memuntahkan darah. Jelas bahwa dia terluka parah. Ini baru permulaan dan satu tewas dan satu terluka. Dengan bantuan Relen Les Harpa Filiun yang tersisa, bagaimana mereka bisa mengalahkan Su Yun? Lagi pula, kongregasi Sekte Harta Karun dan Sekte Api yang memancar menonton pertunjukan dari samping, dan sepertinya tidak berniat bergabung dalam pertempuran. Penatua Yang Gu, Raja Harta Dewa, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa Anda tidak datang untuk membantu kami? Apakah Anda akan menyaksikan iblis jahat ini menjadi liar dan sombong? Sudah ada orang yang merasa tidak tahan lagi dan berteriak. Jika kalian berdua tidak bergerak, lembah hati bungaku akan tetap menganggap kalian berdua sebagai teman lembahku. Jika kalian berdua bergerak, lembah hati bungaku pasti akan memutuskan semua ikatan denganmu. Saya harap kalian berdua akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ada banyak hal mencurigakan tentang Su Yun. Kami masih perlu menyelidiki. Harap pertimbangkan kembali. Gui Mojue juga berteriak saat ini. Yang Gu siap bergerak, tetapi setelah mendengar kata-kata Gui Mojue, dia menjadi tenang. Su Yun melihatnya dan tahu apa yang direncanakan Yang Gu. Jika Smokey Win valid, Three Items Dirty Palace dan sekte lainnya bisa melawannya, dia akan lama mengambil harta itu. Tapi sekarang beberapa sekte tidak bisa bertahan, dia sedang mempertimbangkan apakah dia bisa berhasil. Harus dikatakan bahwa pertimbangan dan pandangan ke depan Yang Gu jauh lebih tinggi daripada beberapa sekte. Karena dia ada di tempat kejadian, mengapa dia khawatir akan terlambat? Mata Su Yun dipenuhi amarah. Dia ingin membunuhi Sansi lagi, untuk mengintimidasi Raja Harta Karun Dewa dan Yang Gu, sehingga mereka mundur. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar teknik mistik tiba-tiba ditembak jatuh dari langit. Mereka seperti anak panah dan bom, menghancurkan dengan keras, membaptis semua yang ada di daerah itu. Wajah Su Yun berubah. Dia mengendalikan pedang terbang yang tersisa untuk membentuk formasi pedang di udara untuk bertahan melawan teknik mistis yang masuk. Tapi, jangkauan formasi pedang itu tidak besar. Itu tidak dapat bertahan melawan terlalu banyak serangan. Masih ada banyak teknik mistik yang jatuh ke tanah. Bang, 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 bang. Teknik mistis yang berwarna-warni meledak di tanah. Kekuatan penghancur yang padat keluar, mencabik-cabik orang-orang di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Tidak baik, cepat bertahan. Teriakan ragu-ragu terdengar, dan semua orang berhenti berkelahi, mengaktifkan keterampilan dan harta mistik mereka untuk mempertahankan diri. Bahkan Congregate of Treasure Seck dan Exuding Volcano pun tidak terhindar. Setelah dibombardir, seluruh Blossom Heart Valley menjadi api penyucian. Banyak orang terluka parah. Tanah dipenuhi kawah, itu menakutkan. Itu benar-benar berantakan. Melihat ada banyak korban di pihaknya, Wakil Pavilion-Pavilion Relenless Heart Pavilion Wang Xian Ming sangat marah. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, siapa yang menyelinap menyerang. Cepat keluar. Pavilion Master Wang, jangan marah. Ini hanya unjuk kekuatan untuk Blossom Heart Valley dan Su Yun. Su yang nian ada di sini. Dengan mengatakan itu, sejumlah besar banteng bertanduk besi dan binatang bertanduk ungu menyerbu. Tanah bergemuruh saat tunggangan menginjak-injaknya. Itu bergetar tanpa henti. Semburan Ki yang gila dan mencengangkan meledak. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa semua orang keluarga Su yang bergegas datang memiliki Ki aneh berwarna merah muda di tubuh mereka. Ki ini aneh dan aneh. Tidak ada yang tahu apa itu, tetapi orang-orang keluarga Su yang diselimuti olehnya menjadi lebih ganas dan kuat. Teknik apa ini? Apakah ini kekuatan Arrai? Melihat itu, Su Yun diam-diam berpikir. Mungkin sekelompok orang Su family ini selalu bersembunyi di dekat Blossom Heart Valley. Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, mereka menggunakan barisan untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menyerbu. Aku adalah aku. Pada saat yang sama, suara sesuatu yang menembus udara keluar. Di langit yang jauh, sejumlah besar orang yang mengenakan pakaian ahli pedang di pedang terbang mereka bergegas mendekat. Mereka berkumpul bersama, seperti naga yang membumbung tinggi di langit, terbang di atas. Penatu waklan keempat sekte pedang abadi Feng Jian datang ke sini untuk membunuh Su Yun. Di langit, teriakan nyaring keluar, hanya untuk melihat naga biru yang dibentuk oleh murid sekte pedang abadi, tiba-tiba keluar seperti sinar cahaya, langsung menuju ke arah mereka. Wajah Su Yun menegang. Dia memegang pedang kematian dan menebas. Siu-siu-siu-siu. Semua pedang terbang yang berputar-putar di langit menyerbu. Jantung pedang tanpa riang. Tetua klan keempat Feng Jian menggeram. Sejumlah besar gambar pedang muncul di sekelilingnya dan bergegas menuju Su Yun. Meskipun pedang Su Yun nyata, jumlahnya sedikit. Setelah dibombardir oleh Xiang Li, lebih dari empat puluh pedang telah jatuh. Mereka semua perlu beristirahat dalam sarung pedang selama beberapa waktu untuk pulih sebelum mereka bisa bertarung lagi. Dan tidak diketahui apakah lima puluh pedang ini dapat melawan ratusan gambar pedang Feng Jian. Tapi teknik Su Yun tidak berakhir di situ. Dia melompat ke udara dan menghindari teknik membunuh lawan. Dia berbalik dan menghadap Feng Jian. Kemudian, jari-jarinya bergerak. Pada saat yang sama, matanya menegang dan cahaya abu-abu keluar. Teknik pedang pembelah surga. Inti roh batu raksasa. Teknik mistik dan harta karun diaktifkan pada saat bersamaan. Teknik pedang pemisahan surga diaktifkan. Enam puluh pedang segera melepaskan gambar pedang dan bergegas. Pada saat yang sama, inti roh batu raksasa diaktifkan. Dengan dukungan Heavenly Crystal, kekuatan harta karun itu meningkat pesat. Kulit Feng Jian ditutupi dengan lapisan batu. Gerakannya lamban dan kecepatannya jauh lebih lambat. Su Yun sebenarnya mencoba membuat Feng Jian lengah. Kemudian, bagaimanapun, Feng Jian adalah penatuaklan keempat dari sekte pedang abadi. Teknik pedang anginnya bisa dikatakan telah mencapai kesempurnaan. Saat Su Yun hendak bergegas, tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan serangkaian bayangan. Kemudian, tubuhnya menghilang. Sangat cepat. Su Yun diam-diam terkejut. Ketika dia sadar kembali, niat pedang di belakangnya melonjak dengan niat membunuh. Dia benar-benar melompat ke belakang. Bagaimana dia melakukannya? Su Yun menggertakkan giginya. Dia berbalik dan menebas. Tetapi, saat ujung pedang berbalik, sosok di belakangnya menghilang lagi. Kong Kiang. Semburan teriakan pedang dingin keluar dari atas. Feng Jian seperti meteor yang jatuh. Dia turun dari langit dan langsung menuju kepala Su Yun. Tidak heran dia dipanggil Feng Jian. Dia secepat angin. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Di alam roh yang mendalam, kecepatan memiliki keunggulan mutlak. Pedang cepat bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Hanya itu. Kecepatan Feng Jian tidak cukup cepat. Dia bisa lebih cepat. Melihat Feng Jian yang turun seperti seberkas cahaya, Su Yun tidak mengelak. Dia berdiri di sana dengan tenang. Hah. Feng Jian yang turun terkejut. Karena dia sudah menyerang, dia tidak bisa menarik kembali pedangnya. Dia meringis dan menikam ke depan. Pedang dingin yang ramping itu seperti air musim gugur. Itu menembus kulit dan tulang seseorang. Itu menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Tapi pada saat ini, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai di udara. Huala. Sejumlah besar garis putih tembus Ki dimuntahkan dari tubuhnya, berputar di sekitar tubuhnya, membentuk lapisan demi lapisan loop yang terjalin. Sama seperti pedang di tangan Feng Jian memasuki lingkaran Ki, pedang kematian dan pedang seribu dalam seperti mesin yang dialiri listrik. Dalam sekejap, mereka terbang, berputar dengan kecepatan tinggi, mengikuti putaran Ki dan meledak dengan gila-gilaan. Pada, 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 pada. Mata telanjang tidak bisa mengimbangi kecepatan kedua pedang itu. Dalam sepersekian detik, seluruh tubuh Su Yun menjadi zona terisolasi. Pedang Feng Jian segera dibelokkan. Seluruh tubuhnya terpengaruh oleh gaya dan dia jatuh ke sisi lain. Teknik pedang badai. Apa? Mata Feng Jian melebar. Unggungnya basah oleh keringat. Dia berada di udara. Ujung kakinya menginjak udara kosong. Seolah-olah dia menginjak permukaan danau. Itu membangkitkan lingkaran riak biru tua. Kemudian, dia melompat ke udara dan melarikan diri dari jangkauan teknik pedang badai. Dia mendarat jauh dan melihat teknik itu dengan kaget. Itu benar-benar memaksa tetua klan keempat dari sekte pedang abadi, Feng Jian, untuk mundur. Teknik pedang aneh macam apa itu? Su Yun, kamu cukup bagus. Tapi jangan terlalu biadab. Bagaimana mungkin keluarga Su saya tidak mengetahui kekuatan Anda? Dengan mengatakan itu, beberapa ahli bergegas dan mengepung Su Yun. Mengaum. Pada saat yang sama, beberapa singa jantan yang cerdas keluar dari Blossom Heart Valley. Mereka melompat dan menyambut para ahli dari keluarga Su. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Melihat itu, Su Yang Nian tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia melihat sekeliling dan terbang ke langit. Menggunakan suaranya yang keras, dia berteriak, semuanya, jangan takut. Jangan panik. Saat ini, Blossom Heart Valley, Purple Star Academy, dan keluarga mu semuanya telah disihir oleh Su Yun. Sulit untuk membedakan antara benar dan salah. Kita tidak bisa lunak. Sekarang, semuanya, ikuti aku dan bunuh Su Yun. Untuk jalan lurus, selamatkan para ahli dari Blossom Heart Valley. Suaranya menyebar. Mendengar itu, Su Yun sangat membenci Su Yang Nian. Dengan hanya beberapa kata, dia telah sepenuhnya mengkategorikannya sebagai iblis. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dengan perintah Su Yang Nian, keluarga Su dan Sekte Pedang Abadi tidak menahan diri lagi. Mereka semua bergegas menuju Su Yun. Pada saat yang sama, Relenless Heart Pavilion, Smoky Wind Valley, Three Items Dirty Palace, dan Colored Rocksack semua bergerak dan langsung menuju Su Yun. Untuk melindungi Su Yun dan membalas kebaikannya, Akademi Bintang Ungu dan keluarga mu tidak mau kalah. Mereka bergegas maju, tapi tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih kalah jumlah. Pada saat ini, bagian luar Blossom Heart Valley menjadi medan perang bagi semua Sekte untuk saling membunuh. Dalam sekejap, darah mengalir seperti sungai, dan api peperangan berkobar di mana-mana. Di bawah godaan keuntungan, Sekte yang berteman di masa lalu telah benar-benar melepaskan semua kepura-puran. Su Yun mundur saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Orang-orang ini, apa bedanya mereka dengan setan? 190. 18 Angin dan Pedang Awan Teriak Feng Jian, sosoknya yang lincah mulai berputar. Sebuah pedang menari-nari ke atas dan ke bawah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan gambar pedang. Seperti tornado, itu bertiup ke arah Su Yun. Hua Hua Hua, niat pedang itu padat dan cepat tanpa bayangan. Su Yun mundur. Memegang Tau San Dipswot dan Datswot di tangannya, dia menari di udara. Pedang terbang di sekelilingnya segera bergerak dan mengelilinginya. Kemudian, dia mulai menyerang. Suara dentang bisa terdengar terus-menerus. Sejumlah besar bunga api dan swift wind spirit ki tersebar dari tubuh Feng Jian. Jika dikatakan bahwa Xiang Li dikenal dengan kekuatan kasarnya, maka Feng Jian dikenal dengan kecepatan dan tekniknya. Setiap pedangnya secepat angin puyuh dan setiap gerakannya luar biasa indahnya. Ini adalah seniman bela diri sejati dengan kultivasi yang mendalam. Jika dia bertarung dengan Feng Jian, dia benar-benar bisa mengandalkan teknik gerakan dan kecepatannya yang luar biasa untuk melelahkan Su Yun. Begitu kekuatan Heavenly Crystal menghilang, dia bisa langsung menyerang dan membunuh Su Yun. Su Yun pasti tidak akan bisa bertahan. Tetapi situasinya berbeda. Feng Jian tidak punya waktu untuk menunda. Dia harus menyingkirkan Su Yun dalam waktu sesingkat mungkin. Ada banyak orang di sekitar yang ingin mengambil nyawa Su Yun. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang banyak orang yang curiga. Mengapa hanya Guimojue yang muncul dari Blossom Heart Valley? Mengapa tetua klan tidak terlihat? Lupakan. Mata Feng Jian membeku. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dengan sejumlah besar cahaya biru. Setelah itu, sosok berkilau muncul. Dalam sekejap mata, dia mendarat di samping Su Yun dan menebas lehernya. Serupa. Su Yun terkejut. Dia dengan cemas menggunakan pedangnya untuk memblokir. Dentang. Doppelganger itu sangat kuat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan aslinya, itu tetap menakutkan. Su Yun menggunakan kekuatan lengannya untuk menjatuhkan pedang Doppelganger itu. Kemudian, dia meraih Tau San Dip Swat dan mengaktifkan tiga bagian pedang. Dia menebas tiga kali. Dentang. 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 Setiap kekuatan pedang bisa membelah sungai. Itu sangat kuat. Tapi setelah tiga tebasan, itu hanya memaksa Feng Jian mundur. Su Yun. Makan gerakanku. Saat itu, teriakan datang dari samping. Wang Xian Ming bergegas dengan kinya melonjak. Wajah Su Yun berubah. Dia dengan cepat mundur dan menghindari serangan itu. Meskipun dia telah mengaktifkan Heavenly Crystal, dia telah menggunakan bayangan Sprite untuk membunuh Xiang Li. Kekuatannya sudah terkuras lebih dari setengahnya. Melawan pedang angin, hanya bisa dikatakan bahwa dia hampir tidak bisa menahannya. Jika dia menggunakannya melawan Wang Xian Ming, jelas akan sulit untuk melawannya. Para ahli dari Bintang Ungu dan keluarga mudikepung oleh para ahli dari berbagai sekte, dan tidak dapat menghadapinya. Murid-murid Blossom Heart Valley juga bertarung. Gui Mojue tidak kuat, dan hanya bisa menonton dengan cemas dari belakang. Su Yun mundur beberapa langkah. Tidak ada yang datang untuk membantu. Blossom Heart Valley akhirnya kalah jumlah. Semua orang diserang dari depan dan belakang. Itu sangat berat. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Nak, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lari untuk hidup Anda. Seolah-olah dia dikejutkan oleh turbulensi hebat di luar, suara Ling Qing Yu tiba-tiba keluar dari sarung pedang. Jika aku ingin melarikan diri, aku sudah lama melarikan diri, tapi King R masih dilembah. Jika aku pergi, dia pasti akan mendapat masalah. Tapi kamu tidak bisa menangani begitu banyak ahli. Jika ini terus berlanjut, Anda akan dibunuh oleh mereka. Ling Qing Yu berkata dengan cemas. Setiap menit berarti, begitu banyak orang yang berjuang untuk saya. Bagaimana saya bisa meninggalkan mereka? Su Yun mengatupkan giginya dan mengacungkan pedangnya untuk bertahan melawan Wang Xian Ming. Kamu benar-benar idiot. Ling Qing Yu memarahi dengan marah, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Xian Ming mahir dalam mengendalikan ki roh yang mendalam. Dia menggunakan frigit aqua spirit ki yang langka. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengacaukan profound spirit ki lawan, membuat teknik mistik sulit untuk dilepaskan. Dia bahkan bisa menurunkan kekuatan teknik mistik, membuatnya tidak terlalu mematikan. Dengan bantuan Wang Xian Ming, Feng Jian menjadi jauh lebih santai. Dia memanggil kembali dopel gangernya dan menggunakannya untuk menyerang pedang terbang, sementara dia sendiri bergegas maju untuk membunuh Su Yun. Meskipun dia mendapat dukungan dari kristal surgawi, dan kultivasinya sangat padat, tetapi dalam hal teknik dan teknik bertarung, Su Yun tidak dapat dibandingkan dengan Feng Jian. Teknik pedang Feng Jian aneh dan licik. Pedangnya tajam dan cepat. Meskipun Su Yun memegang kedua pedangnya, dia tidak bisa mengikuti iramanya. Hanya dalam beberapa gerakan, Su Yun telah menderita tiga serangan, dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Darah yang mengalir mewarnai jubah master pedangnya menjadi merah. Dia tidak takut. Ekspresinya dingin saat menatap Feng Jian dan Wang Xian Ming. Tangannya yang memegang kedua pedang menegang. Su Yun, kesadaran dan tekatmu sangat bagus. Di bawah aktivasi kristal surgawi, kultivasimu telah diisi ulang. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan harta kepadamu. Itu adalah teknik. Anda hanyalah orang yang menginjak bahu raksasa. Anda berbeda dari saya. Akulah raksasa sejati. Feng Jian berteriak. Sosoknya bergerak lagi dan dia bergegas maju. Raksasa. Su Yun terkejut. Tapi dengan sangat cepat, mulutnya menunjukkan senyuman. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak senang. Apakah dia mengejeknya? Saya tahu kemampuan saya tidak sebaik yang lain. Tapi Anda tidak bisa menyangkal kerja keras saya. Anda tidak bisa mengabaikan teknik pedang saya. Dia terus berjinjit dan mundur. Ekspresinya tidak banyak berubah. Tapi matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia tidak belajar banyak teknik pedang. Tapi dia telah mempelajarinya sebelumnya. Dan hanya ada satu orang yang mengajarinya. Itu adalah tetua pedang. Feng Jian mendengus jijik. Dengan satu langkah, dia menyerang. Dia sangat cepat sehingga dia tidak terlihat. Bahkan sulit untuk menentukan posisinya yang tepat. Dia seperti angin. Dia tidak bisa dilihat. Dia juga tidak bisa ditangkap. Di depanku, kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk menyebutkan teknik pedang. Rasakan teknik sempurna saya. Feng Jian berteriak. Pedangnya tiba-tiba terangkat. Pada saat itu, seolah-olah ada jutaan pedang yang menusuk ke arah Suyun. Gambar pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi sepertinya telah memenuhi pandangan semua orang. Selain gambar pedang, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Suyun mengatupkan giginya dan menatap gambar pedang itu. Ekspresinya tegas. Dia tidak mengelak atau menghindar. Seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia tiba-tiba mengangkat Dead Sword dan dengan keras menebas ke arah gambar pedang. Di sisi lain, Tousan Deep Sword sudah mengendur. Dia mengarahkan pedang terbang yang tersisa untuk menyerah bertahan melawan Suyun. Semuanya bergegas menuju Feng Jian. Pada saat ini, Suyun menyerah untuk bertahan. Dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan Feng Jian dengan nyawanya. Feng Jian terkejut. Bagaimana dia berani bertukar nyawa dengannya? Dia segera mundur dan memblokir pedang yang masuk. Dia berpikir bahwa tidak sulit untuk membunuh Suyun. Mengapa dia bertukar nyawa dengan Suyun? Tapi Suyun tampaknya telah meramalkan bahwa Feng Jian tidak akan bertukar nyawa dengannya. Dia langsung pergi. Pedang kematian berdesir. Berkoordinasi dengan Tousan Deep Sword dan 100 pedang, dia mulai menyerang Feng Jian. Melihat itu, Wang Xianming mengaktifkan Kinya. Sejumlah besar frigit Aqua Spirit Ki meledak. Dia membuka mulutnya dan meniup. Suara mendesing. Sedingin pisau, frigit Ki keluar dari mulutnya. Suara siulan bisa terdengar. Frigit Ki meresap ke dalam Ki dan menyerang tubuh Suyun. Dengan cepat membeku menjadi lapisan es. Dia ingin membekukan Suyun. Untungnya, Suyun memiliki Heavenly Crystal sebagai fondasinya. Ki Roh yang mendalam di sekujur tubuhnya sangat luas. Meskipun Wang Xianming adalah seorang ahli, sulit baginya untuk membekukan atau mengganggu Ki Roh yang mendalam. Tubuh Suyun hanya membentuk lapisan es tipis. Gerakannya menjadi lebih lambat, tapi tidak bisa menghentikan tekadnya untuk membunuh Feng Jian. 100 pedang terbang secara acak. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Suyun juga menyerah pada semua teknik pedang yang dia pelajari di masa lalu. Dia hanya menebas secara acak. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia tidak peduli dengan pertahanan. Dia tidak peduli dengan teknik. Seolah-olah dia adalah bandit yang membantai orang. Dalam hal teknik pedang, semua teknik umum tidak berguna melawan Feng Jian. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah satu teknik. Itu adalah teknik pedang angin badai yang memaksa Feng Jian mundur. Suyun menatap Feng Jian. Pedang kematian menebas secara acak. 100 pedang menyerangnya, tetapi sulit bagi mereka untuk menyentuh tubuhnya. Dalam hal kecepatan, pedang angin itu unik. Jika 100 pedang tidak mengandalkan jumlah mereka untuk menutupi kekurangan kecepatan mereka, satu pedang bahkan tidak akan bisa menyentuh pedang angin. Kamu sudah menyerah. Feng Jian menatap kekurangan yang diungkapkan Suyun. Ekspresi jijik melintas melewati matanya. Tiba-tiba, dia membuat gerakannya. Pedangnya menebas secara horizontal. Itu adalah pedang biasa. Tidak ada pusaran air Qi yang indah. Tidak ada Qi yang mencengangkan. Hanya ada lintasan pedang dingin yang menusuk tulang. Pedang pembunuh yang pasti. Dia yakin pedangnya akan mengenai. Pada saat Feng Jian bergerak, Suyun juga bergerak. Dia melepaskan pedang kematian di tangannya. Dia benar-benar berbalik. Dengan punggung menghadap Feng Jian, dia menekan punggungnya yang lebar ke ujung pedang Feng Jian. Poqi. Pedang panjang memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, itu menembus. Feng Jian terkejut. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Suyun. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia segera mengaktifkan ujung pedang dan menuangkan Swift Wind Spirit Qi dalam jumlah besar. Dia ingin melepaskan roh Qi melalui bilah pedang dan mencabik-cabik Suyun. Kemudian, kekuatan gaib monark dan Spirit Qi yang mendalam dari Heavenly Crystal seperti bendungan. Itu menekan bilah pedang yang menusuk ke tubuh Suyun. Kemudian, pada roh Qi putih transparan dimuntahkan dari tubuh Suyun. Seperti banyak tanaman merambat, roh Qi melilit Feng Jian dan menembus setiap titik lemah di tubuhnya. Seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Setiap titik vital ditembus dengan akurat. Kotoran. Feng Jian merasa ada yang tidak beres. Dia terkejut. Dia dengan cemas mencoba mencabut pedangnya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan untuk mencabut pedangnya. Tapi, dia terkejut saat menyadari bahwa dia tidak bisa mencabut pedangnya. Melihat lagi, Suyun benar-benar memegang ujung pedang dengan tangan kosong. Dia tidak membiarkan Feng Jian pergi. Dia memegangnya dengan erat. Bahkan jika telapak tangannya berdarah, dia tidak peduli. Saat Feng Jian melambat, teknik pedang angin badai dilepaskan. Am-am-am-am-am. Ah. Feng Jian meraung. Dia melepaskan cengkeramannya dan mundur. Dia menghindari teknik pedang yang gila dan aneh. Tapi, dia masih terlalu lambat. Pedang tajam itu sudah terbang. Dalam sekejap mata, itu menembus kulit di tubuhnya. Sejumlah besar lubang darah muncul. Dia segera kehilangan kekuatan bertarungnya dan jatuh ke tanah. Karena gerakannya yang cepat, dia berhasil menghindari pukulan di bagian vitalnya. Dia belum mati. Penatua klan Feng Jian. Orang-orang dari sekte pedang abadi berteriak kesakitan. Wajah Suyun pucat. Dia mencabut pedang tajam dari punggungnya. Kemudian, dia berjalan menuju Feng Jian yang sedang berbaring di tanah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajahnya sangat menyeramkan. Tidak ada yang menyangka Suyun begitu menakutkan. Dia tidak ragu menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menahan Feng Jian. Kemudian, dia melepaskan teknik pembunuhan yang mengerikan untuk membunuh Feng Jian. Feng Jian tidak kalah secara tidak adil. Meskipun teknik Suyun tidak bisa dibandingkan dengannya, dia sejuta kali lebih ganas. Teknik apa ini? Feng Jian mencoba yang terbaik untuk berdiri. Mulutnya dipenuhi darah saat dia bertanya dengan lemah. Teknik pedang angin badai, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Teknik pedang angin badai, sangat cepat. Feng Jian mengungkapkan senyum pucat untuk dapat menyaksikan teknik pedang yang begitu cepat. Saya tidak menyesal lagi. Jika ada kesempatan, saya sangat ingin mempelajarinya. Saya harap Anda akan memiliki kesempatan dalam kehidupan berikutnya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat pedangnya dan melepaskan niat membunuhnya. Dong. Tepat pada saat ini, kaki Suyun tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar bunga es. Setelah itu, dua tangan es raksasa keluar dari bunga es dan langsung menamparkan Suyun. Suyun dengan cepat mengingat pedangnya. Dentang dang. Tangan es itu hancur. Suyun mundur beberapa langkah. Itu adalah Wang Xianming. Dia mengangkat tangannya lagi. Frigit Aqua Spirit Ki beriak di tangannya. Setelah itu, sejumlah besar uap air melesat ke arah Suyun seperti peluru. Suyun ingin menghindar tapi areanya terlalu besar. Dia hanya bisa mengumpulkan semua pedangnya di depannya dan membentuk dinding pedang untuk diblokir. Dentang 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 dentang. Uap air pecah dengan keras. Dinding pedang bergetar. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lama. Suyun menggertakkan giginya. Dia ingin menggunakan sedikit profound spirit ki untuk mengendalikan pedang terbangnya untuk melecehkan Wang Xianming. Kondisinya saat ini sangat buruk. Tubuhnya penuh luka pedang. Dia telah menggunakan setengah dari roh mendalam kinya. Jika dia terus bertarung dengan Wang Xianming, akan sulit baginya untuk menang. Kamu disebut sekte yang benar. Beraninya kau bersikap kejam di Blossom Heart Valley ku. Apakah menurut Anda Blossom Heart Valley saya mudah diganggu? Di mana dokter racunnya? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Murid ada di sini. Usir mereka. Ya Tuhan. Dengan itu, sejumlah besar kabut racun hijau keluar dari Blossom Heart Valley. Sejumlah besar sosok gesit terbang keluar dari kabut racun dan bergegas mendekat. Mereka gesit dan tubuh mereka kuat. Seluruh tubuh mereka diselimuti cahaya hijau. Itu sangat misterius. Mereka mengangkat tangan dan melambai saat mereka berlari. Jari-jari mereka bergerak secara acak. Telapak tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah sejumlah besar jarum perak. Jarum perak ini semuanya ditusuk ke tubuh Blossom Heart Valley, Akademi Bintang Ungu, dan keluargamu. Secara kebetulan, mereka menusuk titik akupuntur mereka. Semua orang bingung. Mereka yang tidak tertusuk jarum tiba-tiba merasa pusing. Mereka meratap kesakitan. Wajah mereka terdistorsi seolah-olah mereka menderita rasa sakit yang luar biasa. Dokter racun. Gui Mojue tertegun.